Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Tentang kisah Fuduil bin Iyad Perampok jalanan yang menjadi ulama terkenal Siapa yang tidak pernah membaca kisah yang satu ini? Kisah yang penuh hikmah dan ibroh Siapa saja yang membacanya akan merasa takjub dengan perjalanan hidupnya Iya, iya adalah Fuduil bin Iyad bin Mas'ud bin Bishir At-Tamimi Lahir di Samarkan dan tumbuh dewasa di Abiud Sebuah kota di antara Saraks dan Nasa Dan beliau adalah seorang ulama yang terkenal sampai saat ini Namun sebenarnya sebelum ia menjadi ulama pun Namanya sudah dikenal di mana-mana Dikenal sebagai perampok yang kuat, handal, menakutkan, dan pemberani Dia melakukan perbuatan yang tercelah ini sendirian Tanpa bantuan siapapun Saat mendengar namanya saja Orang-orang sudah gemetar Dan siapa saja yang bertemu dengan Fuduil bin Iyad Maka ia harus menyerahkan hartanya Dikisahkan dalam kitab At-Tawabun Imam Ibnu Kudamah Ada salah satu tetangga Fuduil bin Iyad yang berkata Fuduil bin Iyad adalah perampok jalanan yang handal Dia tidak memerlukan tim dalam merampok Kisah Fuduil bin Iyad saat menjadi perampok Pada malam hari ada serombongan kafilah Yang hendak menyeberangi desa Fuduil bin Iyad Di antara anggota tersebut berkata Jangan masuk ke desa itu Karena di depan kita terdapat seorang perampok yang bernama Fuduil Lalu kafilah tersebut mencari tempat tinggal untuk istirahat malam Tidak lama kemudian Mereka menemukan rumah Yang rumah itu adalah milik Fuduil bin Iyad Namun mereka tidak mengetahuinya Maka mereka pun menuju rumah tersebut Dan mengetuk pintunya Lalu Fuduil membukakannya seraya berkata Siapa kalian Untuk apa kalian malam-malam ke rumahku Lalu mereka menjawab Kami adalah rombongan kafilah Izinkan kami bermalam di sini Supaya kita terhindar dari perampok Fuduil bin Iyad Mendengar jawaban tersebut Hati Fuduil langsung terketuk Ternyata selama ini Saya sudah membuat resah dan takut banyak orang Gumamnya dalam hati Lalu Fuduil bin Iyad langsung berkata kepada mereka Masuklah ke rumahku Kalian aman dari Fuduil Fuduil pun mencari makanan Untuk ternak mereka Manakala dia pulang Dia mendengarkan seseorang membaca ayat Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya Telah diturunkan Alkitab kepadanya Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka Lalu hati mereka menjadi keras Dan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang fasik Quran Surat Al-Hadid ayat 16 Saat mendengar ayat yang dibacakan mereka Fuduil langsung berkomentar di dalam hati Benar telah tiba waktunya Berita-berita kami ditampakan Jika engkau menampakkan keadaan kami Maka apa yang kami sembunyikan Pasti akan terlihat Dan kami akan malu Jika engkau menampakkan amalan kami Maka kami akan celaka karena azabmu Kisah Taubat Fuduil bin Iyad Dan Menjadi Ulama Setelah mendengar bacaan Al-Quran dari kafilah tersebut Fuduil langsung bertaubat Ia juga merasa perbuatannya Sudah membuat orang-orang merasa takut dan gemetar Maka taubat Fuduil bin Iyad ini Adalah sesuatu yang luar biasa Karena sedikit sekali Manusia yang ketika ia Sudah melangkah jauh ke dalam kesesatan Ia masih mengingat kebenaran Ya semua itu karena izin Allah Ta'ala Dan di dalam diri Fuduil bin Iyad Masih ada celah kecil Yang membuat cahaya bisa masuk ke dalam kegelapan Setelah Fuduil bin Iyad bertaubat Kini ia berubah menjadi ulama yang sangat takut Akan kekuasaan Allah Dan tidak sedikit Ulama-ulama besar saat itu Yang memuji beliau Pujian para ulama terhadap Fuduil bin Iyad Pujian-pujian ulama yang diberikan kepada Fuduil bin Iyad ini Kami ambil dari kitab biografi 60 ulama Ahlu Sunnah Cetakan dari Darul Haq Berikut pujiannya Ibn Hiban berkata Fuduil bin Iyad Tumbuh dewasa di Kufah Dan di sana dia menulis hadis Kemudian dia berpindah ke Mekah Dan bermukim di sana Ia belajar dengan kesungguhan yang keras Warak yang berkelanjutan Rasa takut yang sempurna Tangisan yang banyak Menyepi seorang diri Menolak berbaur dengan orang lain Dan faktor-faktor keduniaan Hingga ia wafat di sana Bahkan ulama terkenal pun Juga memujinya Yakni Abdullah bin Mubarak mengatakan Fuduil bin Iyad Adalah orang yang jujur kepada Allah Maka Allah menjalankan hikmah lewat lisanya Fuduil adalah salah satu orang Yang Allah jadikan amalannya bermanfaat Kisah Fuduil bin Iyad Dalam beribadah Dan rasa takutnya kepada Allah Selain keberanian yang ia miliki Beliau juga sangat takut kepada Allah Wujud takut beliau salah satunya adalah Berhati-hati dalam memberikan hadis Serta sangat takut Jika hadis yang ia miliki tidak diamalkan Suatu ketika Fuduil bin Iyad berkata kepada temannya Seandainya engkau meminta kepada aku sejumlah dinar Maka itu lebih mudah bagiku Daripada engkau meminta hadis dariku Temannya menjawab Sekiranya engkau menceritakan kepada aku hadis-hadis yang berisikan sejumlah faidah Yang tidak aku miliki Niscaya itu lebih aku sukai Daripada engkau memberikan kepada aku dinar sebanyak hadis itu Fuduil bin Iyad kembali berkata Engkau terfitnah Demi Allah Sekiranya engkau mengamalkan hadis yang telah engkau dengar dan engkau miliki Niscaya itu telah menyibukkanmu dari apa yang belum engkau dengar Guru-guru dan murid-murid Fuduil bin Iyad Diriwayatkan bahwa guru Fuduil bin Iyad sangatlah banyak Di antaranya adalah Mansur, Ubaidullah bin Umar, Yahya bin Said al-Ansori, Muhammad bin Ishaq, Hisham bin Hasan, Laitz bin Abu Sulaim, Ja'far bin Muhammad, dan lain sebagainya Ada pun murid Fuduil bin Iyad adalah Yahya al-Kototan, Ibnu Mahdi, Yusuf bin Marwan, dan lain sebagainya Kata-kata mutiara Fuduil bin Iyad Jika ada seseorang yang datang kepadamu mengadukan tentang orang lain Maka katakanlah kepadanya untuk memaafkan orang itu Karena pemaafan itu lebih dekat kepada ketakwaan Jika ia mengatakan Hatiku tidak bisa memaafkan Tetapi aku akan membalas sebagaimana yang diperintahkan Allah Katakanlah Jika engkau bisa membalasnya dengan baik Balaslah dengan setimpal Jika tidak Maka kembalilah kepada pintu ampunan Karena ia adalah pintu yang lebih luas Sebab Barang siapa Yang memaafkan Dan berbuat kebajikan Maka pahalanya Dalam tanggungan Allah Orang yang suka memaafkan itu Bisa tidur nyenyak pada malam hari Di atas ranjangnya Sedangkan Orang yang suka membalas itu Urusannya runyam Orang yang paling dustah Ialah orang yang kembali pada dosanya Orang yang paling jahil adalah orang Yang menunjukkan kebaikan-kebaikannya Dan orang yang paling tahu tentang Allah Adalah orang yang paling takut kepadanya Seorang hamba Tidak akan sempurna Hingga dia lebih mendahulukan agamanya Daripada syahwatnya Dan hamba tidak akan binasa Hingga dia lebih mendahulukan syahwatnya Daripada agamanya Jika engkau tidak mampu melakukan kiamulail Dan berpuasa di siang hari Maka ketahuilah Bahwa engkau sedang dihalangi Dan dibelenggu oleh dosamu Sesungguhnya Kesedihan dunia akan menghilangkan Kesedihan akhirat Dan kebahagiaan dunia Akan menghilangkan kemanisan ibadah Kisah Wafatnya Fudail bin Iyad Sebagian dari teman Fudail bin Iyad Mengatakan Kami duduk di samping Fudail bin Iyad Lalu kami menanyakan kepadanya Berapa usiamu Fudail bin Iyad menjawab Aku mencapai 80 tahun Atau telah melampoinya Lalu apakah yang aku harapkan Dan aku mati Usia tua telah menderaku Sehingga aku mengalami kerusakan Serta kelemahan penglihatanku Diriwayatkan dari Mujahid bin Musa Bahwa Fudail bin Iyad Meninggal pada tahun 186 Hijriah Namun ada yang mengatakan Beliau meninggal pada tahun 187 Hijriah Dan Azhahabi mengatakan Fudail bin Iyad Meninggal pada usia antara 83 sampai 89 tahun Demikianlah kisah preman yang menjadi ulama Fudail bin Iyad Dahulu dia adalah orang yang terkenal karena kejahatannya Dan sekarang Fudail terkenal karena ilmunya Subhanallah Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagi kisah Sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita telah dani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!